sebagai panitia di dalam, untuk memenuhi semua peralatan yang dibutuhkan. Jangan ada yang tertinggal, baik peralatan penjurian, baik peralatan keselamatan di rescue, atau peralatan-peralatan yang harus disiapkan oleh panitia, baik tempat, tenda, bangku, meja, tempat rapat, tempat missing, tempat penyerahan Nadia, tempat upacara pembukaan, mungkin didesain sebaik mungkin, semeriah mungkin. Mungkin itu aja dulu dari saya, mungkin ada kawan-kawan lain yang akan apa. Cuman aku berharap, apa namanya, meeng langsung apa, handing apa aja terus, karena yang kejadian lebih besar pun udah pernah kau selesaikan itu, masa ini kejadian Roni ini. Begitu Roni, harus semangat ya. Mungkin itu dulu, Darzah. Oke, terima kasih Bang Daniel. Untuk ketuaan skill siapa di security? Sorry Bang. Agak hilang suaranya untuk? Untuk di rescue, untuk di rescue, ketua tim rescue-nya gitu. Oh iya, tadi ada, apa namanya, masukan dari Bang Meeng tadi sore, kita untuk koordinasi sama Basarnas Aceh, dan sebelum Maghrib tadi kita udah kontak orang Basarnas, dan mereka bersedia, tapi, apa namanya, mereka minta disurati secara ofisial, eh, secara resmi maksudnya. Ya, dan nanti rencana kita surati mereka yang akan jadi koordinator rescue. Cuma kita kan nggak tahu apakah mereka paham nanti teknik-teknik merescue lomba, atau tidak begitu. Makanya nanti mungkin mereka perlu juga di briefing nanti oleh risk director yang nanti terpilih dari hasil rapat kita ini, gitu kira-kira. Ya, betul tuh. Karena, kalaupun dari saat akhir, mereka itu hanya memantau, gitu. Kita ini perlu rescue di lintasan. Mungkin, apa namanya, siapkan aja orang-orang lokal di situ, berdayakan mereka bisa juga. Bisa kita latih nanti untuk menjadi tim rescue di kejuaraan. Itu bisa. Yang lain mungkin juga yang harus dipersiapkan itu hubungi ambulan, atau dinas kesehatan, gitu. Karena siap kegiatan lomba itu baru kita lakukan ketika ambulan sudah ada di lokasi juga. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam persegi biasa. Terima kasih, Bang Daniel. Itu di screen yang kita share, ada notulens kita sudah catat, tapi mungkin ada hal-hal yang tertinggal, nanti silahkan ditambahkan saja, Bang. Kemudian untuk kawan-kawan yang lain, mungkin ada masukan dari Najar atau Najar Singkil. Bang Najar, sorry Bang, aku tadi belum sempat ngabarin, Abang. Cuma udah kirim pula itu linknya. Silahkan Bang Najar. Oke, Ron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Najar Udin dari Medan ini, asal. Waalaikumsalam. Ini ya, Ron, ya. Mungkin itu ada kegiatan para wisata katanya tadi. Para wisata itu mungkin ya, masuk-masukan saya mungkin mengenai nanti perkenalannya untuk video-video. Kalau bisa, ada drone yang membawa video itu. Jadi bisa lebih memantau dari atas, kan? Mungkin itu aja, Ron. Masukan dari saya. Terima kasih, Bang Najar. Kalau untuk Najar Singkil, mungkin ada masukan sebelum kita, apa namanya, mengerucut ke pemilihan, apa, pelengkapan elemen-elemen lomba. Najar Singkil, silahkan. Ada masalah nih kayaknya. Mungkin itu Bang Andri atau Kiki mungkin ada masukan. Baik, terima kasih. Salam kenal kepada para senior mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin nama saya Sri Anshah Wijaya. Salam. Terima kasih ke Bang May Eng, Bang Daniel, Bang Nazar, yang telah hadir, ikut membantu kami. Sebuah salam yang mungkin masih awam tentang kejuaraan Arung Jeram. Seperti yang kita tahu, kegiatan perlombaan Arung Jeram ini bersifatnya eksibisi dan sebagai informasi juga sudah kurang lebih yang konfirmasi sebagai peserta itu ada kurang lebih 15 ya, 15 dari Tenggara, dari Aceh Singkil, Sebulu Salam sendiri, kemudian ada dari Takengon, Gayulas, dan sebagainya. Dan seperti kita ketahui, mungkin karena ini sifatnya eksibisi, kami pun tidak bisa, belum mampu mungkin menerapkan peraturan kejuaraan yang diterbitkan oleh Faji untuk tahun 2019, yang di sini memang banyak komponen-komponen yang mungkin tidak bisa kami penuhi nanti ke depannya. Kami di sini, kelasnya mungkin sudah kami sampaikan tadi, bahwa ada format lombanya, sprint, kemudian head-to-head, kemudian DRR. Untuk sprint dan head-to-head, kami juga masih perlu bimbingan nanti kepada para senior, Bang Hukman, Bang Nazar, Bang Daniel, dan yang lainnya juga tentang komponen apa saja yang akan diperlukan, kemudian alat dan bahan apa saja yang diperlukan, wasit, juri, dan sebagainya, berapa personilnya. Mungkin ini waktu sangat mepet, hari ini H-12 pada acara, jadi kami berharap sehari atau dua hari kemudian kita bisa meeting lagi dengan ada progres dari hasil meeting yang pertama yang sekarang ini. Berarti mungkin ketersediaan peralatan nanti di, tersediaan peralatan alat dan bahan, nanti di hari meeting kedua, sudah bisa kami inventarisir, apa kekurangan dan sebagainya, bisa kami sampaikan. Dan perlu masukkan-masukan lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon harahan dan bantuannya kepada rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Andri. Mungkin ada dua orang lagi yang kita minta pendapatnya sebagai sesi pembuka ini sebelum kita menuju ke kepemilihan siapa yang akan menjadi race director dan siapa yang menjadi juri kepala. Najar Singkil. Hilang lagi ya. Kiki mungkin ada masukkan? Belum ya. Oke Bang, Najar sepertinya hilang sinyal. Kiki bilang ikut saja. Jadi saya pikir kita bisa langsung melompat saja untuk merucetkan pembahasan kita di malam ini kepada pemilihan siapa yang akan menjadi race director dan siapa yang akan menjadi juri kepala. Tapi sebelumnya Bang, ini mengingat kita pakai zoom yang gratisan. Jadi mungkin dalam tiga menit ini nanti linknya terputus. Tapi kami sudah tebarkan link yang baru di grup kita. Grup apa? Si Lomba mungkin nanti Abang-Abang bisa masuk kembali. Oke. Oke Bang, mungkin ini masih ada sekitar. Agak putus-putus Bang. Boleh teman? Bang Daniel, suaranya agak putus-putus Bang. Ya, agak putus-putus emang. Mungkin bisa di kolom chat, Bang. Ya, ya. Memang di sini hujan, belum bersih juga ini. Mungkin agak apa. Ya, Bang. Bisa? Bisa mana sekarang? Bisa? Mungkin aku mau nambahkan tentang... di chat, ya. Mungkin gini. Refdirektor. Refdirektor ini sebenarnya kalau kita bahasa Indonesia, misalkan dia itu ketua panesia. Jadi... Nah, terus ada lagi race design yang mendesain arena lomba. Dia cuma bertugas mendesain lomba. Di mana start, di mana finish, di mana head to head, di mana DRR, di mana penempatan peralatan-peralatan. Kan, itu aja cuma race director sebenarnya. Jadi, kalau kita artikan dia ketua panesia, berarti race director ini, itulah bisa dibilang dia tuan rumah, gitu. Tuan rumah itu. Iblahnya ketua panesia lah. Jadi, kalau kita kecilkan lagi, mungkin di situ race design. Dia cuma mendesain arena lomba. Nah, yang paling penting di satu kejuaraan adalah penjurian. Nah, chip jat ini, chip jat yang mengatur pasukan jurinya. Dan yang paling penting di kejuaraan ini, karena ini ada supreme head to head, dan DRR, berarti kita ada penghitungan waktu. Carilah tiga orang yang terbiasa memegang stopwatch. Itu aja yang paling penting. Kalau pencatat siapa aja bisa, kartu siapa aja bisa. Nah, yang terbiasa dengan stopwatch, gitu. Dan terbiasa dengan radio komunikasi. Yang lain-lain saya pikir mudah aja itu pelaksanaannya. Udah serahkan ke meeng, beres semua itu. Thank you.